dan kebetulan mesin ini spek gear pump dan saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua bagaimana cara memasangkan atau mengintalasi pomini spek gear pump ini video ini dipersembahkan oleh manual vortex takaran optimal profit maksimal oke teman teman welcome back to manual vortex youtube channel dan hari ini kita berada di daerah puji harjo yang tempatnya di kabupaten malang dan kebetulan sekali hari ini kita lagi memasangkan mesin yang ada di belakang saya ini dan saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua bagaimana cara memasangkan atau mengintalasi pomini spek gear pump ini karena banyak teman teman yang dari luar jawa atau dari luar pulau bagaimana kita kalau memesan mesin pomini yang spek gear pump ini bagaimana caranya untuk memasangkannya kalau nanti mesin sudah nyampe di lokasi makanya itu saya disini dan teman teman mau memberikan tutorial kepada teman teman semua yang ada di seluruh Indonesia bagaimana caranya memasangkan atau mengintalasi mesin yang spek gear pump ini tonton terus videonya jangan lupa subscribe like comment and share supaya teman teman semua dapat informasi ter up to date dari kami manual vortex oke teman teman yang harus dilakukan yang pertama adalah memasang ramset supaya mesinnya tidak bergoyang ke kiri ke kanan atau ke depan ke belakang jadi teman teman kalau ketika mau menginstalasi mesin pomini yang spek gear pump atau spek tanam juga ini harus wajib memasang ramset supaya mesinnya tidak bergeser oke teman teman yang kedua adalah memasangkan selang dari inlet gear pump ini pasangkan selangnya dan nanti disambungkan ke tempat penampungan atau tanki penampungan oke ini selang untuk yang ke tankinya dan ini kebetulan sekali memakai tanki yang 1 kl ya atau tanki yang 1000 liter dari tanki IBC ini kalau gak salah namanya jadi namanya ini tanki IBC dan kita akan memasangkan selang yang dari inlet gear pump ke outlet dari tanki oke jadi teman teman kalau misalnya memasang selangnya itu harus dilebihin ya selangnya jangan terlalu dipasin soalnya nanti kalau semisalnya mau pipanya diangkat selangnya jadi gak mentok gitu kalau misalnya mau ganti tusen clap mau ganti saringan itu gampang nantinya tinggal pipanya di keatasin gak akan mentok gitu kalau selangnya panjang maka saran saya untuk pemasangan yang gini harus selangnya dilebihin supaya nanti kalau ada pergantian tusen clap atau saringan di tusen clap jadi mudah untuk mengangkat si pipanya itu jadi gini teman teman fungsinya kalau selangnya panjang itu nanti kalau diangkat si pipanya itu gampang nah gitu jadi gak akan mentok nanti kalau misalnya teman teman mau mengganti tusen clap atau saringan tusen clap jadi gampang gitu kalau misalnya pas selangnya nanti susah untuk diangkatnya oke kita masukin lagi nah seperti itu contohnya dan sekarang kita memasuki poin atau tahap yang ketiga nah untuk yang tahap ketiga yaitu memasangkan kelistrikannya dari sini ya dari box ini nanti dibuka nanti ada pitting untuk kelistrikannya dan kita sekarang sengaja udah ada kabelnya jadi tinggal nyolokin ke listrik kalau misalnya teman teman nanti dibuka aja kabel ini nanti terus apa di dalamnya itu ada terminal ya nanti si kabelnya sambungin ke terminal oke dan selanjutnya hidupin mesinnya seperti ini oke seperti ini nah mesinnya sekarang sudah hidup setelah hidup kita langsung enter karena nozzle bootnya belum dipasang jadi kita enter enter dulu sampai mesinnya itu hidup ya tes dulu oke coba satu lagi bang oke sudah oke coba yang sebelahnya lagi bentar ini dari dari belakang ya pendelnya oke sip oke sudah oke nah jadi seperti ini gak usah dipancing ya kalau spek gear pump jadi keunggulan spek gear pump itu minyaknya nanti kalau pertama dihidupin gak usah dipancing dulu karena sudah menyedot langsung ini sendiri coba keluarin lagi minyaknya sip wah sudah keluarkan minyaknya tenaganya gede jadi ke noggelnya itu gede tenaganya oke sekarang kita mau mensirkulasikan minyaknya coba dulu sebanyak 100 liter ya 100 liter diantar dulu karena nozzle bootnya belum dipasang dan sirkulasi ini tujuannya untuk mensirkulasikan minyak supaya si rongga-rongga yang ada di dalam pipa instalasi itu terisi semua sama minyak dan si selangnya ini langsung masuk ke tempat penampungan atau tanky penampungannya gear pump gear pumpnya sudah nyala dan coba lihat mang angkat minyaknya kencang sekali ya kalau untuk spek gear pump luar biasa ini kita tes 100 liter sekarang sudah 28 liter 29 jadi untuk 100 liter itu ya sebentar ya kalau spek gear pump oke sekarang kita akan tes kalibrasinya untuk 5 liter dulu ya nanti kita akan tes satu per satunya coba kita lihat oke kita kasih toleransi min 100 ya ini untuk di pom ini jadi untuk kalibrasinya sudah oke per 5 liter nya 1 liter nya sudah oke 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 teman-teman sekarang baru saja kita selesai memasangkan mesin yang ada di belakang saya ini dan tadi saya sudah mengasih tutorial bagaimana caranya untuk menginstalasi mesin spek gear pump yang tipe tanam ini supaya teman-teman semua bisa nonton langsung videonya karena tadi saya sudah mengasihkan tutorialnya dan sekarang kita akan beres-beres dulu karena mesinnya mau langsung beroperasi jualan dan mudah-mudahan semuanya bermanfaat jangan lupa subscribe like komen dan share supaya teman-teman semua dapat informasi ter-up-to-date dari kami manual portek saya gasmania kami manual portek takaran optimal profit maksimal see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh